Intro Yo, Halo Sobat Semua Selamat datang kembali di channel ZZ Oke setelah sebelumnya saya berbagi trik merubah tampilan WhatsApp menjadi keren seperti iPhone atau iOS 13 Bagi yang belum nonton silahkan klik wujud tanda penang ini Oke maka pada video kali ini saya ingin berbagi tutorial keren lagi Dan kalian wajib coba tutorial ini guys Yaitu trik mengubah tampilan Android menjadi sangat keren layaknya iOS 13 Trik ini bisa diterapkan di semua HP Baik itu Vivo, Oppo, Samsung, Xiaomi, dan lain-lain Tidak usah saya sebutkan semua HPnya ya Dan trik ini tentunya tidak memerlukan root ataupun sejenisnya Nah oke sebelum kita membahas tutorialnya Alangkah baiknya jika kalian klik dulu tombol subscribe-nya Dan aktifkan juga lonceng notifikasinya Supaya kalian mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel ini Oke kalau sudah langsung saja kita let's go Oke jadi langkah awalnya yang perlu kalian lakukan yaitu Mendownload aplikasi bernama iOS Launcher Kalian bisa mendownload aplikasinya di Google Play Store Atau load link yang sudah saya sediakan di deskripsi video ini Bagi yang belum tahu apa itu deskripsi Kalian klik aja judul video ini Maka deskripsinya akan otomatis ada Nah jika aplikasinya sudah terinstall Maka selanjutnya kalian masuk di bagian pengaturan HP kalian Dan ganti launcher bawaan HP kalian ke iOS Launcher yang sudah kalian download tadi Oke karena disini saya menggunakan HP Vivo Maka pengaturan aplikasi defaultnya itu ada di bagian pengaturan lainnya Lalu pengelola izin Lalu pengaturan aplikasi default Lalu kita klik di bagian launcher atau layar beranda Dan pilih iOS Launcher Oke dengan ini maka tahap pertamanya sudah selesai Oh iya buat kalian yang kesulitan menemukan pengaturan default di HP kalian Maka kalian bisa tulis saja kata default atau launcher di kolom pencarian pengaturan HP kalian Nah lanjut ke tahap kedua Kalian masuk di aplikasi iOS Launcher yang sudah kalian download tadi Nah disini kita akan mengaktifkan layar kunci Control Center Dan Touch Ball nya Kita mulai saja dari layar kuncinya dulu Oke kita download saja Kita tunggu sampai downloadannya selesai Oke sudah Selanjutnya kita kembali ke iOS Launcher nya Lalu kita download lagi Control Center nya Oke kita tunggu Oke sudah selesai Dan yang terakhir kita download lagi Assistive Touch nya atau Touch Ball nya Oke kita langsung saja download Oke dan sudah selesai juga Kita kembali lagi ke iOS Launcher nya Nah karena semuanya sudah terinstall Sekarang kita tinggal aktifkan saja semuanya ya Oke pertama untuk layar kuncinya kita aktifkan dulu Oke sudah Selanjutnya kita aktifkan Control Center nya Nah setel aktif Maka kita bisa menggeser dari kanan ke kiri seperti ini ya Dan tampilannya seperti ini Jadi semua ini asli jika di klik Misalnya untuk di bagian suara Kita tahan klik ya Maka akan muncul seperti ini Lalu kita coba putar musik Nah oke work ya Oke selanjutnya kita aktifkan lagi bagian terakhirnya Yaitu Touch Ball nya atau Assistive Touch nya Oke ini sudah aktif Maka hasilnya akan seperti ini ya Dan untuk tambahannya Kalian bisa men-setting widget seperti yang saya gunakan ini Caranya kalian tinggal atur di bagian pengaturan widget Lalu disini kalian bisa atur sesuai selera kalian Kalau saya sendiri menggunakan pengaturan seperti ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menikmati 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 selamat menikmati